Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat melimpah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat memperhatinkan di mana ada seorang remaja yang mengaku menjadi korban atas keganasan seorang biduan dangdut di Provinsi Jawa Timur. Remaja tersebut melaporkan diri kepada pihak kepolisian atas rudal paksa yang dilakukan oleh seorang wanita. Dia mengaku telah disekap selama 3 hari 3 malam di kamar indekosnya. Si remaja itu juga dipaksa untuk melakukan hubungan seperti sepasang suami dan istri. Dia mengalami serangkaian penggigitan di bagian rudal miliknya. Dan atas hal itu ada sebuah pemengkakan yang membuatnya merasa sakit selama beberapa hari lamanya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, keputusan si remaja itu untuk melaporkan atas kejadian tersebut karena dorongan dari kedua orang tuanya. Pihak keluarga merasa bahwa putranya itu sudah dirusak masa depannya dan membuat dia merasa trauma atas adegan di atas ranjang kasur yang sudah dilakukan. Sebuah prolog dari kisah yang cukup menggelitik. Ketika saya menemukan berita ini juga sempat tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Akan tetapi ternyata berita ini sudah dipublikasikan oleh beberapa surat kabar nasional. Hingga karena hal itu pada kasus ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita bisa memahami bahwasannya rudapaksa tidak hanya menimpa para wanita di luar sana sebab para pria muda juga berpotensi menjadi korban atas nafsu birahi para betina. Sebelum saya akan masuk ke dalam kronologis dari peristiwa tersebut saya terlebih dahulu akan mendalami latar belakang dari kehidupan korban hingga sampai bisa bertemu dengan bidu wanita tersebut. Pemuda asli dari kota Probolinggo itu bernama Samaran Fajar dan berusia sekitar 15 tahun. Dia baru saja lulus dari sekolah menengah pertama dan melanjutkan pendidikan di SMA yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Fajar diketahui memiliki kepribadian yang pendiam dan cenderung pemalu dia jarang sekali nongkrong bersama teman-temannya dan terkadang selalu mengurung diri di dalam kamar. Kehidupan yang dijalani oleh Fajar juga terkesan sangat monoton dan tidak ada hal yang negatif dari segala perilaku remaja tersebut. Dalam pengakuan kedua orang tuanya juga menyebutkan bahwa putra mereka memang memfokuskan diri untuk belajar dan menuntut ilmu. Dia memiliki impian atau cita-cita yang sangat tinggi agar menjadi kebanggaan bagi keluarganya. Hingga akhirnya peristiwa besar di dalam hidupnya itu terjadi ketika Fajar tidak sengaja bertemu dengan seorang biduan cantik asal Probolinggo. Pertemuan dari keduanya itu berlangsung di sebuah acara pernikahan. Menurut sumber keterangan yang saya dapatkan, ketika itu Fajar diketahui ternyata menjadi juru kamera di acara itu. Dan si biduan sempat melihatnya hingga ada ketertarikan dengan tubuh tinggi bocah 15 tahun tersebut. Dari sana lirikan mata dari si biduanita kemudian membawanya untuk mendekati Fajar. Ketika itu dia mencoba untuk berinteraksi dan sekilas mengajaknya berkomunikasi. Keduanya kemudian duduk berdua di pelataran panggung, Fajar yang masih sangat polos itu hanya tersenyum dan menjawab sekenanya. Hingga akhirnya si biduanita kemudian meminta nomor ponsel dari Fajar. Dia mengaku bahwa merasa tertarik dengan kemampuan bocah tersebut sebagai juru kamera di acara pernikahan itu. Si biduanita itu juga mengatakan bahwa dia ingin mengajaknya untuk bergabung. Dia meminta agar Fajar menjadi kameramennya ketika dirinya sedang manggung di suatu acara. Bocah 15 tahun tersebut kemudian menyetujui hal itu dan keduanya akhirnya bertukar nomor ponsel satu sama lain. Singkat cerita di beberapa hari berikutnya, Fajar selanjutnya dihubungi oleh si biduanita untuk mengajaknya bekerja. Dia menjanjikan imbalan dengan senilai uang yang cukup besar dan pekerjaannya tergolong sangat ringan. Menurut sumber berita yang saya dapatkan, ketika itu Fajar yang memang berniat untuk membantu orang tuanya kemudian menyetujui hal itu, dia kemudian berangkat sendirian untuk menemui biduan cantik tersebut. Di sana dirinya bekerja sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh si biduan sebelumnya, setelah menyelesaikannya pun dia dibayar dengan nominal yang tergolong cukup besar sebagai seorang anak yang masih berstatus pelajar. Pada pekerjaan awal itu tidak ada tindakan yang macam-macam yang didapat oleh Fajar, dia bahkan diperlakukan sangat baik dan bahkan seperti dianggap sebagai seorang adik kecil. Menurut keterangan yang saya dapatkan, biduan yang berusia sekitar 32 tahun itu adalah seorang janda muda. Dia berpisah dengan suaminya sekitar beberapa tahun yang lalu. Si biduanita tersebut juga sudah bekerja sebagai seorang penyanyi dangdut sejak masih remaja. Dia mencintai dunia, tarik suara terlebih cenderung sangat mudah mencari penghasilan di sana. Hal itu juga terbukti bahwa dia masih bisa hidup berkecukupan setelah ditinggal dengan begitu saja oleh mantan suaminya. Dalam hal ini kemungkinan besar si biduanita memang merasa kesepian pada kehidupan sehari-harinya. Dan ketika dirinya berkenalan dengan sosok Fajar, benih perasaan itu muncul menjadi sebuah gairah yang tidak tertahankan. Terutama Fajar masih sangat muda dan terbilang memiliki sikap yang polos, macan yang ada di dalam diri biduanita seolah ingin menerkamnya dengan sebuah gairah yang sangat beringas. Hingga pada suatu peristiwa yang tidak akan pernah terlupakan oleh Fajar itu akhirnya terjadi. Ketika itu dia dikirimi pesan singkat oleh si biduanita. Dan dirinya diajak untuk kembali bekerja seperti apa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Dalam beberapa wawancara yang dilakukan terhadap Fajar dan kedua orang tuanya. Di sana mereka kemudian menceritakan kronologis atas kejadian tersebut. Bocah 15 tahun itu mengaku bahwa dirinya merasa dijebak atas peristiwa yang sama sekali tidak pernah terbayangkan di dalam hidupnya itu. Singkat cerita setelah Fajar menyetujui atas tawaran pekerjaan tersebut, mereka kemudian bertemu di sebuah kamar indekos dari si biduanita. Ketika itu Fajar mengatakan bahwa di sana hanya terdapat si wanita di dalam kamar dan dirinya kemudian dipersilahkan untuk masuk ke sana. Hingga mereka berdua kemudian saling mengobrol satu sama lain, saat itu Fajar hanya duduk membisu dan merasa sangat malu ketika mereka hanya dalam keadaan yang berdua saja. Dan beberapa menit berikutnya Fajar kemudian disuruh untuk membeli beberapa botol minuman keras dan Fajar yang memang masih sangat polos hanya menuruti setiap perintah yang diberikan. Setelah Fajar sudah kembali ke sebuah indekos tersebut, si biduanita kemudian menawarkan minuman keras itu untuk diminum satu gelas dengannya. Menurut kesaksian dari Fajar, ketika itu dia awalnya menolak dan tidak mau menyentuh minuman terlarang tersebut, akan tetapi karena dia dipaksa untuk menengaknya dirinya kemudian tidak lagi bisa menolak. Keduanya kemudian meminum satu botol penuh anggur merah tersebut. Fajar yang memang tidak pernah mengkonsumsi cairan terlakna tersebut akhirnya mulai kehilangan setengah kesadarannya. Kepala Fajar seperti bergetar cukup hebat dan pikirannya sudah kalang kabut dalam kekosongan yang tidak terbatas. Hingga si biduanita tersebut kemudian mengajak Fajar untuk tidur di atas ranjang kasur, dia menawarkan agar bocah 16 tahun itu beristirahat dan tidur saja. Dampak terselubung dari minuman anggur merah itu memang terdapat dorongan gairah yang begitu sangat besar. Hal itu kemungkinan yang dirasakan oleh si biduanita dan dia melihat Fajar dari kasat mata yang berbeda. Terlebih sebagai seorang janda yang sudah jarang disentuh oleh rudal seorang laki-laki, dia kemudian merasa rindu atas gesekan yang tidak tertahankan di dalam dirinya. Dalam kesaksian dari Fajar tersebut, dia mengungkapkan bahwa si biduanita kemudian membuka seluruh pakaian yang dikenakannya, dan tubuhnya juga sedikit demi sedikit sudah berada di atas hingga menjempit rudal miliknya. Sebagai seorang perjaka muda yang memiliki libido yang tinggi, Fajar juga merasakan birahi yang tidak tertahankan. Terlebih gunung kebar itu sengaja ditempelkan di wajahnya. Fajar berada pada dilema yang tidak dirinya mengerti, efek dari minuman keras itu juga membuatnya tidak bisa menolak atas perbuatan yang dilakukan oleh si biduanita. Hingga keduanya kemudian beratraksi di atas ranjang kasur, Fajar seperti pasrah dengan kenikmatan yang ternyata dia rasakan tersebut. Singkat cerita kejadian itu ternyata tidak hanya terjadi satu kali di beberapa jam kemudian, Fajar juga terus-menerus dipaksa untuk mengulanginya lagi. Dalam penuturan dari Fajar, penyimpangan yang dilakukan oleh si biduanita juga membuat dia merasa semakin risih. Dia mengaku bahwa sebelum melakukan pencoblosan tersebut, dirinya selalu digigit di bagian tangan bahkan sampai burungnya. Remaja tanggung itu akhirnya menjadi santapan dari janda yang haus kasih sayang. Dia pasrah dan tindakan tersebut terpaksa terjadi karena dorongan rasa ketakutan. Pada penjelasan yang diucapkan oleh Fajar setelah persetubuhan yang terjadi itu, dia kemudian pamit ingin pulang ke rumah. Namun si biduanita malah tidak mengizinkannya dan memaksa agar Fajar tidak kemana-mana. Dalam kesempatan ini, Fajar seperti terkunci pada kesesatan atas birahi dari si biduanita. Dia bahkan diajak ke beberapa tempat yang lain dan selalu diruda paksa di sana. Hingga sekitar tiga hari tiga malam Fajar bersama dengan si wanita tersebut, dia akhirnya bisa lolos dan pulang ke rumah dari orang tuanya. Remaja yang berusia enam belas tahun itu kemudian langsung menceritakan hal itu kepada kedua orang tuanya. Dia mengungkapkan bahwa selama tiga hari tiga pulang dirinya disekap oleh nafsu birahi dari seorang janda. Mendengar hal itu bapak dari Fajar kemudian sangat marah, dia benar-benar tidak percaya bahwa putranya itu menjadi korban atas ruda paksa tersebut. Hingga beberapa hari kemudian si bapak akhirnya memutuskan untuk melaporkan perbuatan si biduanita ke kantor kepolisian. Dia tidak terima bahwa anak laki-lakinya itu dirusak masa depannya. Terlebih saat mengobrol dengan Fajar, si bapak merasa bahwa putranya itu sangat trauma dan tidak bisa melupakan adegan di atas ranjang tersebut. Menurut keterangan yang saya dapatkan, petugas kepolisian di wilayah hukum di kota Probolinggo kemudian mendapat laporan atas kejadian itu, mereka selanjutnya mulai melakukan penyelidikan atas apa yang sebenarnya terjadi. Fajar juga sempat diinterogasi mengenai kasus ini dan bocah 15 tahun tersebut benar-benar dihadapkan pada traumatis tingkat tinggi atas persetubuhan itu. Dalam keterangan lain dari pihak si biduanita, dia mengungkapkan bahwa pernyataan dari Fajar adalah bersifat kebohongan dan dia sama sekali tidak pernah memaksa atas perbuatan yang menjijikan tersebut. Kejadian yang diklarifikasinya berupa sebuah ajakan untuk bekerja bersamanya, dia juga memberikan beberapa bukti dan saksi bahwa tindakan pemaksaan itu tidak pernah dilakukan. Si biduanita itu juga akan mentaati semua proses hukum yang akan diberlakukan. Namun dia tetap menegaskan bahwa peristiwa yang disampaikan oleh Fajar adalah sebuah fitnah hingga membuatnya sampai tercoreng di mata banyak orang. Keterpaksaan dari Fajar adalah tindakan yang tidak benar sebab dari awal mereka bertemu juga dirinya tidak pernah memaksakan kehendak. Menurut keterangan yang saya dapatkan, pada peristiwa ini keduanya kemudian sempat diinterogasi oleh para petugas penyelidik, mereka dimintai dan diberikan pertanyaan mengenai kasus tersebut. Akan tetapi sayangnya atas laporan yang dibuat oleh Fajar tidak disertai bukti yang cukup kuat dan pelaporan atas si biduanita hanya sebuah keterangan yang tidak cukup validasinya di mata hukum. Sebab penjelasan dari Fajar juga dilawan oleh keterangan dari si biduan, wanita yang berusia 32 tahun tersebut menolak atas setiap tuduhan yang diberikan oleh keluarga dari Fajar. Hingga setelah saya mencari lebih mendalam mengenai fakta atas keberlangsungan dari kasus ini, semua artikel berita sama sekali tidak ada yang membahas atas proses hukum terhadap si biduanita. Hingga kemungkinan besar bahwa peristiwa ini ditutup oleh pihak kepolisian sebab memang tidak ada pembuktian atas penjelasan yang disampaikan oleh bocah 15 tahun tersebut. Pada kisah ini saya tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa Fajar berbohong mengenai pelaporannya di kantor kepolisian. Saya juga tidak bisa menerka pernyataan dari si biduanita yang menolak atas serangkaian tuduhan mengenai pemaksaan ruda paksa yang dirinya lakukan. Saya hanya berharap bahwa Fajar tidak lagi trauma dengan apa yang sudah terjadi terhadapnya dan si biduanita segera bertaubat hingga tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Semoga si biduanita juga segera menikah agar gara yang dimilikinya bisa disalurkan ke prianya yang halal. Dan segala tuduhan mengenai seorang janda yang kegatelan akan terhenti ketika dia sudah punya seorang suami. Saya berharap kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung pada kisah ini dan kejadian serupa tidak lagi terulang kepada kita maupun keluarga terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis berikan dukungan kepada channel admin dengan menekan tombol suka. Saya juga ingin mendengar pendapat kalian mengenai siapa yang sebenarnya bersalah apakah keterangan yang disampaikan oleh Fajar memang benar-benar terjadi. Terima kasih sudah menonton video ini